Halo para pencinta pola bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kabar kalian hari ini baik-baik saja dan selalu dalam lingkungannya. Messi Gler mengira syarat setelah dinaturalisasi harus bermain di Indonesia. Hassani Abdul Ghani pun meluruskan. Messi Gler disebut sempat khawatir dan mengira syarat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia harus bermain di Indonesia. Anggota komite eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani pun meluruskan sangkaan salah kaprah itu. Dia banyak mendengar pemain yang bermain di luar negeri itu kesannya harus bermain di Indonesia. Saya bilang tidak, kata Hassani ketika dihubungi bola.com. Mayoritas pemain naturalisasi Indonesia berdarah Belanda memang banyak yang berkarir di tanah air. Setelah menyandang status WNI, nama-nama seperti Raphael Maittimo, Stefano Lilipali, hingga Ezra Walian malah memilih bermain di tanah air. Alih-alih bertahan di negeri kincir angin itu. Hassani menduka Messi Gler sedikit was-was sehingga mengajukan syarat kepada PSSI. Buntur dari fenomena pemain naturalisasi berdarah Belanda yang terdampak di kompetisi Indonesia. Hassani mengungkapkan bahwa dokumen Messi Gler belum lengkap. Sementara itu dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah dalam dengkaman PSSI. Ada pun seorang pemain keturunan lainnya yakni Ragnar Orat Mangun, masih belum diwawancarai oleh Sintayong. Sebelum pergantian tahun, Sintayong telah menghubungi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kondisi itulah yang membuat proses keduanya lebih cepat dari dua pemain lainnya. Sintayong punya kebiasaan terhadap empat pemain yang direkomendasikan ini. Dia ingin mewawancarai keempatnya, jelas Hassani. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tak ingin ketinggalan info terbaru seputar timnas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga.